Halo! Radikal, radikul, radikal, intoleran, radikal! Ini yang berbahaya. Ini yang berbahaya. Orang bodoh, tapi tidak sadar dirinya bodoh. Orang yang selalu menghadirkan kekacauan, tetapi tidak sadar bahwa dirinya selalu menghadirkan kekacauan. Televisi di depan Anda, pang-pang besar-besar. Lihat ucapan-ucapan Anda. Bagaimana orang lain tidak cenggel kepada NT? Masih tidak sadar lagi. Oke, ada urusan-urusan yang lain, oke ya. Urusan minyak goreng, urusan itu, itu pun sama harus diurusi. Termasuk NT juga harus diurusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sahabat manusia plural yang saya hormati dan saya banggakan. Masih ingatkan, kemarin saya mengupload satu buah video, di mana beredar mem, yang menolak kehadiran Suki Nurharja untuk mengisi pengajian di Sumenap. Kemudian, itu ditanggapi secara serius oleh Suki Nurharja. Bahkan bukan hanya masyarakat, ya, tetapi aliansi BEM, Sumenap, ikut menolak kehadiran Suki Nurharja. Jadi, karenakan tidak mau Sumenap yang kota damai menjadi tidak nabai dengan kehadiran Suki Nurharja. Ya, memang, ya, itu akibat dari ucapan Suki Nurharja yang sering kali, satu kali lagi, tidak mendidik masyarakat. Sehingga wajar, jika orang-orang, jika masyarakat, jika mahasiswa di Sumenap itu bergabung untuk menolak Suki Nurharja. Kenapa? Karena jangan sampai Sumenap tercemari. Jangan sampai satu kali lagi Sumenap tercemari kedamaiannya dengan orang yang selalu beratakan di dalam berbicara. Oke, kita lihat dulu nih, tanggapan Suki Nurharja dan kemudian kita lihat salah satu kekacauan Suki Nurharja. Ya, kita lihat nanti, kita buktikan. Biar dia itu ngaca diri. Kenapa orang sampai jijik gitu loh kepadanya. Orang sampai, ini harus berusaha ada orang ini. Kan gitu. Itu kan pasti berdasarkan fakta yang jelas. Rekam jejak Anda itu seperti apa? Sehingga orang mempertimbangkan ketika Anda hadir itu akan ngapain? Akan ngomong apa? Ini yang kemudian dipertimbangkan oleh masyarakat dan oleh mahasiswa sehingga jangan sampai menghadirkan kontroversi di tengah-tengah masyarakat. Menghadirkan, mengucapkan terus narasi-narasi kebencian kepada siapapun itu termasuk kepada pemerintah di tengah-tengah masyarakat. Akhirnya masyarakat tidak damai. Sebelum ketidak damai yang itu hadir, maka dicegahlah oleh mahasiswa, oleh masyarakat. Kan gitu, saudara. D, tidak dengan membabik putih juga. Orang lain mengenunggu Anda raduka radikul. Tidak. Itu berdasarkan fakta-fakta rentetan fakta yang telah terjadi. Oke, kita lihat nih. Responsi Nur Raja ketika ditolak di Sumeneb. Dia misu-misu, saudara. Biasa itu kan. Jadi intinya, Tuan Rumah didatangi polisi. Tamir Masyid didatangi polisi. Begitulah lagu lama. Ternyata belum selesai. Intinya apa? Kalau bisa, janganlah Gus Nur datang ke sini. Kalau bisa, Gus Nur itu janganlah dakwah. Gus Nur itu radikal, 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 radikal. Saya sedih. Sudah sedemikian masifnya, ya. Strukturalnya ini, pembodohan negeri ini. Polisi itu sudah nggak netral. Apa? Apa polisi bisa nuduh saya radikal itu apa? Kalau saya radikal, tangkep. Bukan Tuan Rumahnya didatangi. Bukan tamir masjidnya, ditelpon-telpon didatangi. Apa? Tugasnya polisi itu, kalau bisa dari Polri sampai ke Polsek itu ngejar Harun Masiku. Nangkep itu siapa yang bikin minyak goreng langka. Itu tugasnya polisi. Bukan nuduh saya radikal, radikal, radikal. Itu menjijikan. Ini sudah berapa bulan nggak ngamuk ini. Anda yang mancing-mancing saya terus. Ya, intinya begitu. Terus yang kedua, Bredar Mimi menolak keras Sugik Nur. Nulis nama salah. Menolak keras penggerak Islam Moderat. Menolak keras Sugik Nur di Kabupaten Sumeneb. Ini, ini, ini. Gimana nggak terpecah belah bangsa ini. Nih, tak tampilkan nanti ya. Aliasi BEM Sumeneb. Menolak keras Sugik Nur. Masuk di kawasan Damai Kabupaten Sumeneb. Hati-hatilah, omonganmu dicatat sama Allah ini. Jangan segampang, nggak panggap orang ngomong radikal, radikal, radikul, radikul. Tak tampilkan. Jadi, ternyata sudah nyampe ke mahasiswa juga ternyata. Yang ikut-ikutan nolak gitu ya. Hah? Aliasi BEM Sumeneb. Menolak keras Sugik Nur. Tampilkan deh, Nur. Nggak nutut. Generasi muda, kaum intelektual, kaum akademisi, ternyata sekarang juga hanya sebatas itu otakmu. Radikal, radikal, radikal. Ini musuh negara, ini bukan saya. Penyebab kacauhnya negeri ini bukan saya. Penguasa rezim. Plus kami itu jangan-jangan terstruktur secara masif. Lodo-lodo orang saya naknya radikal, radikal, radikal. Musuh bangsa bukan saya. Tak ulang. Bukan saya. Yang bikin rakyat sengsara bukan saya. Yang korupsi koruptor bukan saya. Urus itu dana haji. Urus itu dana infrastruktur. Itu urus itu ibu kota negara itu yang baru. Urus. Bukan saya. Itu urus minyak goreng itu. Ada orang ngantri minyak goreng sampai mati. Itu. Lah kok aku dulu? Oh, dosa apa ya Allah. Negeri ini ya Allah. Sampai kok azab seberat ini ya Allah. Sak polisi-polisinya. Sak mahasiswanya ikut-ikutan. Lodo-lodo orang radikal, radikal. Lodo rakyatnya radikal, radikal, radikal. Halo? Radikal, radikul, radikal. Intoleran, radikal. Saya radikal terhadap kemunafikan, kemunafikan itu loh. Penjilat, penjilat itu loh. Itu baru aku radikal. Sempurna nih ya. Aku dari kemarin nahan ini. Nahan jengkel melihat kondisi bangsa aku diinjak-injak kayak begini. Dia masih belum sadar ya bahwa dirinya itu sering menghadirkan narasi-narasi yang seperti apa di depan masyarakat. Ini yang berbahaya. Ini yang berbahaya. Orang bodoh. Tapi tidak sadar dirinya bodoh. Orang yang selalu menghadirkan kekacauan. Tetapi tidak sadar bahwa dirinya selalu menghadirkan kekacauan. Oke. Itu namanya kalau menurut kategori. Menurut Imam Al-Ghojali. Rojulun layadri walayadri anahu layadri. Jadi orang tidak tahu. Orang bodoh. Tapi tidak tahu bahwa dirinya bodoh. Itu bodoh. Berbahaya itu. Mending kalau rojulun layadri walayadri anahu layadri. Mending orang bodoh tapi dia tahu bahwa dirinya bodoh. Akan terus belajar. Coba sadar dong. Cek. Ceramah-ceramah ente di depan masyarakat. Cek ucapan-ucapan ente di depan masyarakat. Bercermin coba. Kenapa sampai masyarakat itu menolak kehadiran Anda? Harusnya kan introveksi diri. Salah satunya ketika dia. Secara berani mengatakan bahwa nama Habib Luti mengotori majelis. Saya mau minta maaf. Saya akan cium kakinya Habib. Itu. Habib Fulan tuh. Enggak usah disebut namanya di sini. Ngotori majelis ini. Sama minta maaf. Saya akan cium kakinya Habib. Itu. Habib Fulan tuh. Enggak usah disebut namanya di sini. Ngotori majelis ini. Bayangkan. Sekelas Habib Luti dia katakan mengotori masjid. Mengotori masjid. Kapan Habib Luti berbicara kasar? Kapan Habib Luti berbicara kotor? Kapan Habib Luti misu-misu? Kepernah. Yang mengotori masjid. Itu adalah sugi murah harja dengan bacotan-bacotannya. Jadi membalikan fakta. Ini tidak sadar ya. Ini masalahnya. Enggak sadar. Satu kali lagi. Rojolun. Layadri. Walayadri. Anahu layadri. Dia bodoh. Dan tidak tahu bahwa dirinya bodoh. Sehingga ketika orang bodoh dan tidak tahu bahwa dirinya bodoh. Itu tidak mau belajar. Tidak mau introveksi diri. Itu berbahaya. Itu berbahaya. Begitu. Introveksi diri dong. Introveksi diri. Radikal. 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 Ya memang. Sekarang itu banyak orang-orang yang punya pemahaman agama radikal. Sebetulnya saya pribadi memang tidak sepakat istilah radikal itu disematkan kepada orang yang sembarangan di dalam sikap keagamaan. Saya pribadi tidak sepakat. Karena radikal itu bukan bahasa agama. Tetapi radikal itu bahasa filsafat. Artinya radik itu mendalam. Dan tidak mungkin orang yang belajar agama secara mendalam menghadirkan sikap-sikap yang poloh di dalam agama. Sembarangan di dalam agama. Ini bukan radikal. Saya tidak sepakat kalau mengatakan bahwa suyikur harja itu radikal. Bukan. Bukan radikal. Tapi dangkal. Bukan mendalam dia punya pemahaman agama. Tapi dangkal. Sangat pendek dia punya pemahaman agama. Maka layak sekali orang yang pendek pengetahuannya tentang agama. Ditolak. Kalau mau ingin mendirikan pesan tren. Ditolak kalau mau ceramah. Kenapa? Karena masih belum mumpuni. Harus belajar dulu. Kan gitu. Oke. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Allahumma'abikullah konektor. Dan mudah-mudahan. Dan mudah-mudahan. Sugikur harja bisa mengacak diri. Cermin di hadapan anda. Pang-pang besar-besar. Televisi di depan anda. Pang-pang besar-besar. Lihat ucapan-ucapan anda. Bagaimana orang lain tidak cenggel kepada ente? Masih tidak sadar lagi. Oke. Ada urusan-urusan yang lain. Oke. Urusan minyak goreng. Urusan itu. Itu pun sama. Harus diurusi. Termasuk ente juga harus diurusi. Bukan hanya itu yang kemudian ente omongkan. Ente juga harus diurusi. Orang-orang yang punya pemahaman agama. Yang menyimpang di negara ini. Harus juga diurusi. Jangan diabaikan. Jangan dilelaikan. Rata-rata orang-orang seperti suatu keluarga dan kawan-kawannya. Menghilangkan. Oke. Menghilangkan. Dia punya doktrin. Menyesatkan orang lain. Dia punya doktrin. Menghancurkan generasi anak bangsa. Dialihkan isunya. Itu pun bagian daripada yang harus diurusi. Termasuk ente. Termasuk ente yang harus diurusi. Cara pemahaman agamanya. Yang salah kafrah. Oke. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.